Assalamualaikum warahmatullahi wabirrohmati Fabitha'ilika falyafrohu Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira Dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah Ini harus kita fahami Mulai dari konstruksi yang paling pokok Yaitu akidah Dua ahwal, ahwal itu satu perilaku sosial Tiga mutamimat, sesuatu yang tidak pokok Tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini Saya beri contoh Orang itu sampai maksiat Itu karena cari kesenangan Misalnya baru penat itu Ingin senang ada orang yang macam-macam lah Ingin melihat maksiat apa itu Pornografi apa nyabu apa macem-macem Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa Yaitu seharusnya seseorang itu gembira Gembira dengan ketaatan Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana Gembira itu mudah Jadi misalnya Kamu sujud sama Allah SWT Terus cara berpikir begini Ini sekaligus ijazah Cara berpikir begini Ya Allah Ini kata Syedina Ali Kafa ni izan Betapa hinanya saya Maka kata Syedina Ali Ya Allah saya ini cukup bahagia Cukup bangga Karena jadi buddha Jadi hamba Dari zat yang super Atau yang mahasuper Ini kok Allah SWT Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa Karena menjadi hambanya Allah SWT Setelah bangga Dengan jadi hambanya Allah Maka kita akan malu Malu misalnya kok Saya bahagia itu Numbu melihat pornografi Melihat maksiat Itu terus menjadi malu Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu Ya kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu Karena kita didikte oleh nafsu Jadi izatun nafsi Satu harga diri seseorang Itu harus dihidupkan Untuk hanya tunduk Kepada wasbhanahu Wata'ala Sehingga Nabi itu melatih Satu logika Tarkul ma'asi Nabi itu dulu Ketika ada seorang pemuda yang Ya karena mungkin Pemuda ya Dia itu mau masuk Islam Tapi uniknya kata pemuda tadi Saya mau masuk Islam Tapi asal Dibolehkan bebas zina Jadi ini agak Agak sableng Jadi mau masuk Islam Saratnya dibolehkan apa Zina Atau frisek Karena orangnya agak hiper Itu Nabi tidak langsung Mengancam dengan rakanda Ketika mau pamit gitu Semua suhabat melarang Mah Mah itu jangan Kamu jangan suara Nabi Itu permintaan yang tidak masuk akal Setelah lama ditahan Terjadi kegaduhan di masjid Nabi dengar Itu ada apa Itu ada pemuda Yang mau masuk Islam Tapi Yasta' zinuhu Fizina Tapi mereka minta izin Nabi untuk Tetap boleh zina Kata Nabi Penguda itu suruh masuk Suruh menghadap saya Ketika menghadap Nabi Saya ulang lagi Ketika menghadap Nabi Nabi mengajarinya itu luar biasa Nabi tidak langsung Mengancam dengan neraka Atau dengan azab Tidak Tapi kata Nabi Kamu suka Kalau kamu itu Jadi demenanya orang banyak Oh tidak ya Nabi Yang demen ibu saya Tidak bacok Karena ini agak preman Dimana-mana orang nakal Agak preman Kamu suka Kalau putri kamu Ya digitukan orang-orang Oh ya tidak Nabi Yang digitukan putri saya Tidak bacok Kamu suka Kalau boleh Kamu digitukan Atau khibbuhuli ammatik Kamu suka Kalau saudara bapak Kamu digitukan Nabi itu mengeset ya Cora sekarang Cora otak mungkin Nabi itu Meluruskan otaknya Anak muda itu Betapa buruknya zina Cora bahasa Arab Ditakbah Betapa buruknya zina Kamu suka Kalau korbannya ibu kamu Putri kamu Budi kamu Bule kamu Sehingga orang itu Matur ya Khas buka ya Rasulullah Ini sudah cukup Saya tidak Pernah melihat Sesuatu Seburuk Zina Fa'alkawah Fikolbihi Bukhtas zina Kemudian Allah Meletakkan di hatinya Menanamkan Benci zina Sehingga Akhirnya Pemuda tadi Menjadi Kifah Menjadi Menghindari zina Artinya begini ya Ini mungkin Yang lolos dari Para Kita sebagai Da'i Kita tidak Belajar banyak Tarbiahnya Rasulullah Sallallahu alaihi Masa Jadi kalau Kita benci Maksiat Itu jangan hanya Ditakvir Ditakutkan Raka itu Enggak Jangan hanya itu Tapi di logika Jadi kalau kita Menghindari Maksiat Itu selain Karena takut Azab Itu Ada Logika Ada rangkaian Pikiran Yang menjadikan Kita anti Satu perbuatan Apa Maksiat Jadi misalnya Gini ya Kira-kira Gini lah Kalau contoh Gampang Ada Orang Itu ya Nyanyi Dengan Pakaian Yang mungkin Pornografi Mungkin Pemuda-pemuda Ingin melihat itu Tapi bisa Dupati gini Kok enak Nekne Nekne Mergawe Kok tak Bayar Ya Aku kehilangan Duit Meskipun Dengan logika Yang agak Serampangan Yang penting Menjadi Kita ini Punya harga Diri Untuk tidak Tergantung Hal-hal Seperti itu Sikanaf Itu cara Menggambarkan Tadi Mulai Kamu suka Kalau ibu Kamu jadi Demenanya Orang lain Pemuda Tadi bilang Yang demen Ibu Saya Ditambah lagi Bagaimana Kalau korbannya Putri Kamu Bule kamu Budi kamu Sehingga Terus Si pemuda tadi Betapa buruknya Zina Betapa Murahnya Zina Akhirnya Pemuda tadi Al-kawwa Fikolpi Bukta Zina Terus Kemudian Pemuda tadi Sangat membenci Dengan apa Bersinakan Nah Pikiran-pikiran Seperti ini Harus kita Tanamkan Harus kita Tanamkan Supaya orang itu Benci Melakukan Maksiat Karena Satu Memang Takut Sukhtuah Takut Dibenduk Allah Atau Dibenci Allah Dua Memang Logika kita Mengarahkan Tidak Maksiat Nah ini Yang terkait Unisula Yang Nangani Kedokteran Nangani Medis Sesuatu Yang dilarang Allah Itu Pasti Mator Maka Untuk Melarang Seseorang Bergantung Sama Narkoba Misalnya Atau Hal-hal Yang Bahaya Pada Fisik Itu Satu Tentu Bagi Ahlu Tentu Karena Takut Allah Tapi Bahkan Masyarakat Yang Memang Benar-benar Bisa Meninggalkan Narkoba Karena Efek Buruknya Narkoba Efek Buruknya Ganja Itu Kita Tanamkan Sedemikian Rupa Bahwa Itu Mengakibatkan Sakau Mengakibatkan Tidak Sadarkan Diri Mengakibatkan Kebangkrutan Ekonomi Macem-macem Jika Mereka Benar-benar Benci Sama Yang Namanya Narkoba Jadi Di antara Man Hajil Quran Itu Kalau Mentakbeh Memburuk-memburukkan Maksiat Itu Mesti Dikritik Innah Hukana Fahishah Innah Hukana Fahishah Tawamak Tawasa Asabilah Innah Hukana Fahishah Tawasa Asabilah Diulang Beberapa Kali Sehingga Dibutuhkan Kecakapan Untuk Menganggap Satu Hal Yang Buruk Itu Fahishah Sesuatu Yang Tidak Rasional Sesuatu Yang Tidak Positif Sesuatu Yang Pasti Berdampak Negatif Sehingga Kalau Misalnya Tadi Dibacakan Oleh Korik Kuntum Untuk Berhenti Dari Kemongkaran Itu Satu Takbihun Litil Kalmungkarat Bahwa Mungkarat Itu Kita Cap Kita Stigmasi Bahwa Itu Buruk Sekali Seperti Nabi Mengajarkan Pemuda Tadi Masa Kamu Suka Ibu Kamu Digitukin Lelaki Lain Putri Kamu Bule Kamu Budi Kamu Sehingga Orang Ini Pikirannya Terminset Betapa Buruknya Zina Sama Seperti Kita Sukses Meminset Betapa Buruknya Narkoba Betapa Buruknya Bahan-Bahan Terlarang Begitu Juga Terusnya Terus Pengkhianat Dan sebagainya Tapi Problem Manusia Adalah Dia Itu Akan Mencari Kebahagiaan Atau Kesenangan Sesaat Maka Caranya Gimana Keinginan Senang Lewat Maksiat Ini Dilawan Dengan Nyaman Dengan Toat Taulang Lagi Nyaman Dengan Toat Sehingga Ulama Dulu Punya Kalimat Tul Munajat Kalimat Hubungan Pribadi Sama Allah Yang Menjadikan Orang Itu Nyaman Dan Ini Yang Diajarkan Kitab-kitab Tasawuf Kitab Tasawuf Itu Sukses Mengajarkan Melihat Alam Raya Ini Semuanya Nyaman Termasuk Yang Mengecewakan Itu Dianggap Nyaman Saya Berkali-kali Mengajarkan Ilmu Ini Karena Ini Musal-sal Ilah Rasulullah Sallallahu Sangat Tunduk Sama Perintah Allah Dan Rasul Pemuda Tadi Manggil Ya Ahmad Datang Ke rumah Saya Imam Ahmad Datang Setelah Sampai Kepemuda Tadi Sudah Pulang Lagi Saya Tidak Butuh Kamu Pulang Lagi Setelah Sampai Rumah Dipanggil Lagi Ya Ahmad Datang Lagi Datang Lagi Oh Saya Tidak Jadi Butuh Pulang Lagi Sampai Tiga Kali Dan Itu Perangai Apa Nyaman Indah Beliau Tetap Senyum Nyaman Beliau Tidak Tersinggung Tidak Terprovokasi Tidak Ya Pokoknya Tidak Tidak Tersinggung Kelihatan Nyaman Lama-lama Pemuda Ini Terus Tanya Ya Ahmad Kamu Saya Perlakukan Seperti Ini Kok Tersinggung Kamu Senyum Senyum Saja Happy Saja Jamnya Imam Ahmad Itu Unik Wahai Pemuda Saya Kamu Panggil Itu Senang Sekali Allah Dan Rasul Maka Hormatilah Tetangga Jadi Saya Senang Karena Nuruti Perintah Allah Untuk Menghormati Tetangga Jadi Tidak Ada Urusannya Dengan Kamu Kaget nya Kayak Apa Jadi Dipanggil Tetangga Senang Karena Melakukan Perintah Allah Dan Rasul Yaitu Ikromul Jar Disuruh Pulang Kamu Ingin Saya Pulang Ya Saya Pulang Disuruh Datang Ya Saya Datang Jadi Saya Tersinggung Itu Kalau Bapak Bapak Istrinya Ngomel Terus Sabar Itu Ya Bagus Saya Tidak Punya Urusan Kalau Kamu Terprovokasi Oleh Istri Berarti Kamu Didikti Oleh Makhluk Masa Seorang Rektor Didikti Makhluk Kan Tidak Keren Apalagi Seorang Habib Didikti Makhluk Kan Tidak Keren Yang Bisa Mendikti Kita Hanya Allah Dan Allah Mendikti Kita Mengajarkan Jadi Cara Melihat Istri Kita Bawel Itu Atau Cerewet Alhamdulillah Ini Ada Pahala Tanpa Modal Cukup Sabar Kalau Istri Kamu Sedang Mesra Malah Mintanya Kemal Malah Biayanya Tinggi Murah Mana Dapat Pahala Dimarah Sama Saat Mesra Minta Kemal Milih Yang Pertama Kan Nah Itu Tidak Usah Modal Ya Gitu Aja Jadi Kalau Istri Sudah Marah Bawel Anggip Saja Ini Riski Dapat Pahala Tanpa Biaya Kalau Pas Rukun Malah Nantang Kemal Biayanya Malah Tinggi Jadi Ulama Dulu Itu Melihat Dunia Itu Happy Pernah Imam Shafi'i Dikasih Tahu Orang Yang Tadi Nyium Tangan Kamu Itu Di Rumah Menghujat Anda Jadi Diasopan Hanya Di Depan Anda Kalau Di Luar Menghujat Anda Jawabnya Imam Shafi'i Lucu Ya Baguslah Yang Cerita Ini Kaget Kenapa Bagus Kalau Manggil Imam Shafi'i Ya Berarti Saya Masih Wibawa Di Depan Saya Berani Jadi Dipandang Enteng Jadi Kalau Kamu Di Depan Kamu Istri Kamu Tidak Berani Belanja Tidak Ada Kamu Belanja Banyak Anggap Saja Anda Wibawa Jadi Enteng Saja Pernah Imam Shafi'i Dikasih Tahu Separuh Dari Kampung Anda Tidak Suka Kamu Ya Bagus Kenapa Oh Nakra Rukun Nakra Bakal Utang Kira-kira Yang Utang Yang Rukun Yang Rukun Yang Rukun Jadi Enteng Saja Masyur Maka Imam Shafi'i Orang Yang Berbuat Buruk Sama Kamu Berarti Membebaskan Kamu Kalau Saya Sedang Nengan Sama Habib Hasan Toha Putra Beliau Naik Alpat Tidak Nawarin Saya Sah Karena Baru Nengan Tapi Kalau Sedang Rukun Malah Harus Repot Mana Rukun Sama Tidak Rukun Repot Rukun Sebetulnya Jadi Imam Shafi'i Itu Happy Saja Kalau Sedang Rukun Sama Tetangga Ya Dianggap Rukun Itu Satu Kenekmatan Sedang Tidak Rukun Jadi Orang Dulu Serilek Itu Melihat Dunia Kalau Kita Akan Ego Wah Saya Ini Suami Dimarahin Istri Wah Ini Egonya Bangkit Padahal Egonya Bangkit Ada Kebodohan Disitu Yaitu Seorang Rektor Didikte Seorang Istri Seorang Makhluk Apalagi Kalau Anda Daftar Wali Itu Tidak Akan Jadi Wali Ini Wali Tunduk Sama Makhluk Karena Didikte Makhluk Makhluk Maka Imam Ketangganya Buli Gitu Santai Saja Beliau Happy Ketika Pemuda Tadi Iskal Janggal Kenapa Kamu Tersinggung Ya Ahmad Memangnya Saya Harus Tersinggung Gimana Kan Tak Panggil Tidak Jadi Tak Panggil Tidak Jadi Hei Pemuda Saya Ini Tidak Punya Urusan Dengan Kamu Saya Nuruti Kamu Karena Perintah Saya Senang Melakukan Perintah Kamu Harus Berbaik Sama Kamu Sampai Tiga Kali Jadi Kebahagiaan Ini Pula Yang Harus Kita Latih Dalam Melakukan Ketoatan